Kami sudah memeriksa bahwa semua pasangan calon, semua bakal pasangan calon pada kesempatan pertama yang hadir di kantor KPU mendaftar dan juga konsekuensinya kemudian kesempatan pertama untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Muhaymin Iskandar itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa yang pertama hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan makil presiden yang kedua dinyatakan dibas dari penyalahgunaan narkoba kemudian yang kedua kesempatan kedua yang hadir didaftarkan di kantor KPU yaitu bakal pasangan calon Mas Genjar Prano dan Pak Mahfud MD demikian juga konsekuensinya pemeriksaan kesehatan pada kiliran kedua hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksa yang disampaikan kepada KPU disimpulkan bahwa bakal pasangan, dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden demikian juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba kemudian kesempatan ketiga bakal pasangan calon yang hadir didaftarkan ke KPU adalah bakal pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran demikian juga maka konsekuensinya untuk pemeriksaan kiliran ketiga adalah beliau berdua itu hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden kemudian yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!